Halo sahabat Artatama, berjumpa lagi di channel Artatama TV. Sahabat Artatama TV, jangan lupa like, share, subscribe, dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Pada Selasa, 1 Oktober 2024 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, MPR RI, menggelar Sidang Paripurna MPR Awal Masa Jabatan 2024 hingga 2029 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Agenda Sidang Paripurna MPR Awal Masa Jabatan 2024 hingga 2029 itu adalah pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI, periode 2024 hingga 2029, pelantikan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DPD RI, periode 2024 hingga 2029, dan pelantikan anggota MPR RI periode 2024 hingga 2029. Berbagai harapan disampaikan sejumlah warga terkait pelantikan anggota MPR dan DPR RI calon legislatif terpilih hasil pemilihan umum, pemilu 2024. Warga berharap, para wakil rakyat itu betul-betul menjalankan tugasnya sebagai penyambung lidah dan tidak mengabaikan masyarakat. Saya berharap kepada DPR dan MPR yang akan dilantik menyerap aspirasi masyarakat dengan maksimal, Jekata Fajri, 25, salah seorang warga pemalang, Jawa Tengah, kepada NU Online. Ia menyebutkan, masih banyak masyarakat bawah yang mengelususahnya mendapatkan subsidi pupuk pertanian dan biaya pendidikan yang kian meningkat. Harusnya kuota beasiswa pendidikan ditambah agar masyarakat memiliki pendidikan yang layak, Jekata Dian. Ia berharap legislator bekerja dengan mengedepankan kemaslahatan rakyat bukan mementingkan kelompok atau kepentingan pribadi. Mereka harus selalu mengingat terhadap sumpah yang diucapkan ketika pelantikan nanti, EUJAR-nya. Sementara itu, Sahla, 26, warga asal kota Bekasi berharap legislator ketika membuat kebijakan yang merugikan masyarakat. Ia mengingatkan bahwa pada 2019, terjadi demo besar terkait UU Omnibus Law yang berdampak negatif bagi para buruh. Tahun 2019, kita tahu ada demo besar terkait Omnibus Law dampak dari undang-undang tersebut dirasakan para buruh yang bekerja di pabrik, eh ungkap Sahla. Dampak UU Omnibus Law terhadap para pekerja diantaranya kebijakan kontrak kerja dan pemberian pesangon bagi pekerja buruh yang di PHK karena peleburan. DPR sebelum membuat undang-undang perlu mengkaji lebih dahulu dan menampung aspirasi masyarakat, jelasnya. Dari 580 anggota DPR RI, tercatat 24 anggota DPR RI berasal dari kalangan dunia hiburan atau yang disebut artis. Sebanyak 24 artis dari 580 anggota tersebut tercantum sebagai anggota DPR RI 2024 hingga 2029 terpilih sesuai dengan keputusan KPU RI No. 1206 Tahun 2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI dalam pemilu 2002. Pulu empat, Once, Uyakuya, Pasha Umu, Meli Guslau, hingga Deni Cagur adalah sederet sosok dari industri hiburan Indonesia yang dilantik sebagai perwakilan rakyat dan berkantor di Senayan. Namun, tidak ada nama Anang Hermansyah, Kris Dayanti, Aldi Tahir, hingga Giringanesha dalam daftar tersebut. Rano Karno sebenarnya terpilih sebagai anggota DPR dari Dapil Banten III. Namun, dia sudah mengundurkan diri sebagai anggota DPR karena maju sebagai calon wakil gubernur, Cawagup, DKI Jakarta. Lantas, siapa saja selebriti yang resmi ditetapkan sebagai anggota DPR RI 2024 hingga 2029 terpilih? Berikut daftar lengkapnya. Dari Partai Amanat Nasional, PAN 1. Desirat Nasari, Dapil Jawa Barat 4, jumlah suara 78.306 2. Eko Hendro Purnomo, Eko Patrio, Dapil DKI Jakarta I, jumlah suara 93.673 3. Primus Justisio, Dapil Jawa Barat V, jumlah suara 128.892 4. Sigit Purnomo, Pasha, Dapil DKI Jakarta III, jumlah suara 50.222 5. Uyakuya, Dapil DKI Jakarta II, jumlah suara 81.463 6. Ferrel Bramasta, Dapil Jawa Barat 7, jumlah suara 94.810 Dari Partai Gerindra 1. Ahmad Dhani Prasetyo, Dapil Jawa Timur I, jumlah suara 134.227 2. Meli Guslau, Dapil Jawa Barat I, jumlah suara 75.369 3. Moreno Suprapto, Dapil Jawa Timur V, jumlah suara 112.313 4. Mulan Jamila, Dapil Jawa Barat 11, jumlah suara 83.526 5. Rachel Mariam Saidina, Dapil Jawa Barat II, jumlah suara 114.749 Dari PDI Perjuangan 1. Deni Jagur, Dapil Jawa Barat II, perolehan suara 58.043 2. Junicho BP Siahaan, Niko Siahaan, Dapil Jawa Barat I, jumlah suara 56.516 3. Once Mekel, Dapil DKI Jakarta II, jumlah suara 60.623 4. Rike Diapitaloka, Dapil Jawa Barat VII, jumlah suara 94.201 Dari Partai Kebangkitan Bangsa, PKB 1. Arzeti Bilbina, Dapil Jawa Timur I, perolehan suara 62.790 2. Iyad Bustami, Dapil Riau I, jumlah suara 80.750 3. Tomi Kurniawan, Dapil Jawa Barat V, jumlah suara 100.656 Dari Partai Golkar 1. Ashraf Abu, Dapil Jawa Tengah X, jumlah suara 177.436 2. Nurul Arifin, Dapil Jawa Barat I, jumlah suara 63.203 Dari Partai Demokrat 1. Dede Yusuf Macan Effendi, Dapil Jawa Barat II, jumlah suara 210.179 2. Dina Lorenza Audria, Dapil Jawa Timur III, jumlah suara 52.983 Dari Partai Nasdem 1. Nafa Urbah, Dapil Jawa Tengah E6, jumlah suara 67.652 Selanjutnya dari DPD Komedian Alfian Shah Komeng, salah satu artis yang turut dilantik menjadi anggota DPD merupakan pemilik suara terbanyak dibandingkan selebritas yang lain yaitu sebesar 5.399.699 suara Berikut daftar artis yang dilantik jadi anggota DPD 2024 hingga 2029 1. Alfian Shah Komeng, Dapil Jawa Barat 5.399.699 suara 2. Jihan Fahira, Dapil Jawa Barat, 1.823.907 suara Selain selebritas, ada juga anggota DPR terpilih periode 2024 hingga 2029 Jamaludin Malik, Dapil Jawa Tengah II dengan perolehan suara 71.807 yang mencuri perhatian masyarakat dengan mengenakan kostum Ultraman saat pelantikan Andalkan Popularitas, Lepas Kualitas Sementara itu, Akademisi Hukum Tata Negara Universitas Lampung, UNILA Muhammad Iwan Satriawan menyampaikan bahwa pengusungan artis oleh partai politik merupakan strategi untuk memenangkan suara Menurutnya, hal tersebut terlepas dari pertimbangan kualifikasi yang dipakai oleh partai politik Kekhawatiran muncul ketika popularitas dan sumber daya finansial menjadi faktor penentu utama dalam sebuah kampanye sehingga menggeser pertimbangan kualifikasi dan integritas Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton